Intro Selamat pagi anak-anak kelas 9 Selamat berjumpa kembali Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas materi baru yaitu Transformasi Transformasi itu Kita yang sudah saya catat disini adalah 4 Nanti kita bahas Yang Bahas yang pertama ini ada 2 dulu yang hari ini kita bahas Yang 2 ini yang lebih mudah dibandingkan 2 Yang lainnya agak sulit dipahami Nah sekarang Ya kemarin yang ulangan Saya masih banyak yang belum selesai Banyak yang belum mengerjakan Saya tunggu ya Sampai hari ini ya Mudah-mudahan kalian mengikuti dengan ulangan dengan baik Dan akan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya Ya Mudah-mudahan yang tidak ikut Yang bukan karena ada kuota Banyak cara ya Bisa pinjam dengan HP teman Ke rumah Dan berbagai cara lah Yang penting Kalian bisa mengerjakan tugas Bisa mengerjakan ulangan Dan nilai Untuk semester besok Bulan Desember Akan kalian Banggakan Akan kalian lihat Bahwa kalian punya kemampuan Untuk belajar PJJ dengan jarak-jarak Jauh Ya Mari kita mulai lagi materi baru Materi baru yaitu transformasi Ya Transformasi itu kita tahu ada 4 ya Ada 4 yang harus kita ketahui Yang pertama translasi Pergeseran Yang kedua Dilatasi Pembesaran Yang ketiga Rotasi Perputaran Yang empat Refleksi Pencerminan Sebenarnya yang kedua ini refleksi Tapi Refleksi ini banyak Yang harus dipelajari Yang paling mudah adalah Translasi Pergeseran Apa itu translasi? Memindahkan suatu titik Dari jarak Dan arah tertentu Ya Misalkan titik P E, Y Di translasi Ini T Translasi A, B Maka adalah P aksen Ini bayangannya X aksen Koma Y aksen Nah bagaimana caranya? Ini dia P aksen sama dengan Ya X X ini Ditambah B Eh ditambah yang atas X untuk X Tambah yang atas X tambah A Untuk Y Ditambah yang bawah Ya Y tambah B Nah hasilnya X tambah A itu X aksen Y tambah B Hasilnya Y aksen Lihat contoh Ya Contoh Titik A Diketahui 2,3 Ditranslasikan oleh Translasi A A, B Ke titik Hasilnya adalah Aksen adalah 4, Min 6 Maka Translasi yang digunakan Berapa? Nah Artinya A itu A itu A itu 2,3 Ya Ditranslasi T A, B Maka A aksennya adalah 4, Min 6 Nah ini Hasilnya Nah Berapa nilai A? Jadi A aksen Sama dengan 2 ditambah A Yang B 3 ditambah B Itu hasilnya 4,6 Ya Sekarang kita lihat 2 ditambah berapa Sama dengan 4? Oke 2 ditambah 2 Berarti A nya 2 2 tambah 2 Oke Nah 3 ditambah berapa? Min 6 3 tambah Min 3 0 3 tambah 6 9 3 tambah Min 6 Min 3 Ya Jadi bagaimana caranya B nya? B sama dengan 3 Pindah 3 nya Jadi Min Min 3 Tambah Min 6 B sama dengan Min 9 Nah Jadi B nya sudah A nya sudah Maka Translasinya adalah A nya 2 B nya Min 9 Inilah jawabannya ya 2, Min 9 2, Min 9 Boleh Silahkan bacanya Terserah Tapi penulisan Translasi Atas Bawah Bukan ke Samping Ya Kiri Kanan Bukan Dari atas Dan bawah Ini untuk X Ini untuk G Ya Itulah Translasi Ya Bagaimana Yang kedua Dilatasi Apa itu Dilatasi? Pembesaran Atau Pengecilan Ya Pembesaran Pengecilan Bisa ya Mengubah Ukuran suatu Bangun Tetapi Tidak mengubah Bentuk bangun Yang tersebut Tidak mengubah Mengubah Ukurannya saja Tapi Bentuk yang tidak Maksudnya begini Kalau itu bangun Segi 4 Maka Pembesarannya Tetap Segi 4 Gitu maksudnya ya Pembesaran Dari yang kecil Hingga besar Ya Jangan begini Ini Gambarnya Persegi panjang Maka Pembesarannya Adalah Wih Persegi 3 Nah ini salah Pembesaran Bukan Mengubah Bangunnya Ya Tetap bangun Segi 4 Ya Jangan mengubah Bentuk Jangan mengubah Bentuk Maksudnya itu Nah Untuk itu Apa yang kita pakai Dalam dilatasi Diketahui P X,Y Dilatasinya 0,K P Aksen Sama dengan X Aksen Y Aksen Ini DNL Ini ada D adalah Dilatasi O adalah Titik pusat Nah ini ada Soal Titik pusat Nah Dan K Adalah Skala Faktor Skala Nanti skalanya Dikalikan Dibesarkan Atau Dikecilkan Nah Caranya adalah X Dikalika Y Juga Dikalika Maka P Aksen Sama dengan X Aksen Sama Koma Y Aksen Ini hasilnya Di sini Dan ini Hasilnya Di sini Oke ya Seperti itu Lihat sebuah Contoh Koordinat Hasil Dilatasi Titik Min 3,6 Oleh Dilatasi Dengan Pusat 0,0 Dengan Faktor Skala K Sama dengan 1 per 3 Adalah Nah Hasilnya Berapa Nah Sekarang Titik Itu Kita Anggap Titik Tadi A Sekarang B Titik B Titik B Itu Min 3,6 Oleh Dilatasi K Sama Dengan 1 Per 3 Maka B Aksennya Berapa Nah Ini Berapa Nah Caranya Perhatikan ya Nah Nah Ini Yang Depan Min 3 Dikali K Ya Pengecilan 1 Per 3 Kemudian Yang Kedua B 6 Oh Depan B Lagi Harusnya Ini X Ini Y Dikali Tetap 1 Per 3 Nah Sekarang Berapa Hasil Min 3 Kali 1 Per 3 Anak-anak Kadang-kadang Keliru ya Adang Jawabnya 3 Adang Jawabnya 9 Jawabnya 1 Min 1 Min 3 Dan Min 9 Macem-macem Kalikan Atasnya Min 3 Kali 1 Min 3 Per 3 3 Per 3 Sama 1 Karena ada Min Jadi Min 1 Maka Aksennya Min 1 Yang Y Aksennya Berapa 3 Kali Eh 6 Kali 1 6 3 Nya Per Tetap Di bawah 6 Bagi 3 2 Nah Berarti Y Aksennya 2 Jadi Koordinat B Aksen Sama Dengan Min 1 2 Ya Itulah Mencari Dilatasi Sebuah titik Aja Belum Untuk Bangun Kalau Bangun Berarti Lebih dari Satu Titik Bisa Segi 3 Segi 3 Titik Segi 4 Bisa 4 Titik Nah Ini Hanya Sebuah Titik Ya Sekarang Ini Kita baru Berbicara Kenal Pergeseran Dan Pembesaran Atau Pengecilan Terima kasih Anak-anak Silahkan Dicatat Ya Baru Nanti Kita Bentuk Tugas Pada Hari Ini Silahkan Terima kasih Anak-anak Sudah Mencatat Materi Tadi Translasi Dan Dilatasi Untuk Selanjutnya Tadi yang Saya bahas Tadi Kalian Simak Kalian Dengarkan Kalian Catat Kemudian Ada Tiga Soal Untuk Mengetahui Tugas Kalian Pelajaran Translasi Dan Dilatasi Apakah Dikuasi Atau Belum Ya Jadi Perhatikan Disini Ini Tugas Latihan Nah Ini Translasi Itu Tinggal Ditambah Ya Jadi Ini Suatu Titik 6, Min 1 Ditranslasi 2, Min 3 Jadi Saya Pahami Ini Dikali Kemudian Ditambah Dan Ini Ditambah Yang Depan Ditambah Yang Atas Yang Bawah Ditambah Yang Yang Belakang Ditambah Yang Bawah Kemudian Yang Kedua Koordinat Bayangan Titik 3,0 Dan Akibat Translasi Ini Adalah Koordinat Bayangan Itu Hasil Bayangan Itu Hasil Nah Jadi Koordinat Titik Ini Ditranslasi Oleh 1,3 Berapa Ini Tambah Ini Yang Belakang Tambah Yang Belakang Tambah Bawah Ya Modelnya Translasinya Boleh Begini Boleh Begini Silahkan Yang Mana Sama Jangan Keliru Yang Depan Dengan Yang Belakang Dengan Yang Belakang Untuk Yang Nomor Tiga Ini Adalah Dilatasi Karena Berpusat Di 0,0 Nah Kemudian Ini Hasil Ini Lihat Aksen Hasilnya Jadi Ditanya Koordinatnya Berapa Koordinat A Jadi A Koordinatnya X Ya Ini Y Ya Dilatasi Oleh K Sama Dengan Min 4 Faktor Skalanya Min 4 Oke Nah Maka Hasilnya Berapa Hasilnya Sudah Ada Berapa Ini Hasilnya Min 16 Ini 20 4 Nah Berapa Koordinat X Y Ya Bukan Hasilnya Hasilnya Sudah Ada Ini A Aksen Aksen Ya Ini Sudah Ada Hasilnya Ini Aksen Ya Hati Hati Hasilnya Sudah Ada Ini Awalnya Ya Kerjakan Berapa Titik Awal Titik A Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerjakan Sampai Besok Ya Saya Tunggu Ini hari Selasa Besok Hari Rabu Ya Jangan Malam Besok Aja Ya Jangan Dengan Tenang Pelan-pelan Kalau Yang Hari Selasa Siang Sudah Selesai Silahkan Kumpulin Makin Cepat Nilainya Akan Lebih Baik Tapi Harus Teliti Ya Biasanya Anak Kurang Teliti Karena Buru Ya Terima kasih Atas Perhatiannya Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih